Halo sobat mengenal alam semua, berikut ini adalah beberapa kisah singkat sejarah di dunia dan peninggalannya, yang mungkin dari kita banyak yang belum mengetahuinya. Dan mungkin setelah ini sobat semua ingin melihatnya langsung ke sana. Baiklah, inilah beberapa kisah sejarah dan peninggalannya yang membuat takjub mata dunia. Kerajaan Ayutthaya adalah salah satu kerajaan di Thailand yang didirikan pada 1351. Kerajaan yang didirikan oleh Ramatibodhi I atau Utong di kota Ayutthaya ini dianggap sebagai cikal bakal negara Thailand. Dalam perkembangannya, kerajaan Ayutthaya aktif dalam melakukan perdagangan dengan beberapa negara asing, seperti China, India, Jepang, Persia, dan beberapa negara Eropa. Kemajuan Ayutthaya dapat dilihat pada bidang kesenian, sastra, dan pendidikan. Hingga pada akhirnya, kerajaan Ayutthaya runtuh pada 1767 ketika diperintah oleh Raja Ekkatat. Kerajaan Ayutthaya didirikan pada 1351 oleh Utong atau Ramatibodhi I di lembah sungai Chowpraya. Utong diperkirakan sebagai keturunan dari Laohun Borom, nenek moyang dari orang-orang berbahasa Thai Barat Daya. Utong menjadi suram tokoh besar yang mendirikan kerajaan Ayutthaya setelah menikah dengan putri keluarga penguasa Sufanduri. Masa kejayaan kerajaan Ayutthaya ditandai dengan perkembangan pesat di bidang seni, sastra, dan wilayah kekuasaannya. Kerajaan Ayutthaya, yang bertetangga dengan Burma, dari dinasti Konbaung, terlibat konflik militer pada 1759. Burma melakukan invasi terhadap Ayutthaya, yang menyebabkan lepasnya wilayah kota pelabuhan Tavoy. Peperangan berlangsung selama beberapa tahun, hingga pada 1760-an, beberapa kota penting Ayutthaya telah jatuh ke tangan Burma. Bahkan, pertempuran ini pada akhirnya meruntuhkan kerajaan Ayutthaya pada 1767, ketika dibawa pemerintahan Ekkatat sebagai raja terakhirnya. Kolosseum merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia yang diakui. Kolosseum adalah amfiteater raksasa berbentuk oval yang berdiri kokoh di tengah kota Roma, Italia. Bangunan mega ini dibangun dari beton dan batu oleh Kekaisaran Flavian sebagai hadiah untuk rakyat Roma. Kolosseum yang berukuran 620 x 513 kaki ini dibangun menggunakan sistem kuba barel. Menjadi bangunan amfiteater terbesar yang pernah ada, Kolosseum mampu menampung sebanyak 50.000 hingga 80.000 orang penonton. Selain disebut sebagai Kolosseum, bangunan yang termasuk salah satu tujuh keajaiban dunia ini juga memiliki beberapa sebutan lain yaitu Kolosseum, Flavian Amphitheater, Ampitrum Flavium, Amphititro Flavio, dan Kolosseum. Kolosseum didirikan di tengah kota Roma, Italia, berdekatan dengan istana mega bernama Domus Aurea atau Golden House yang dulu dibangun oleh Kaisar Nero. Istana tersebut dibangun setelah terjadi kebakaran besar selama sembilan hari di Roma pada tahun 64 Masehi. Saat ini lokasi tempat Kolosseum berdiri beralamat di Piazza del Kolosseo, 100184 Roma, Italia. Pembangunan Kolosseum dimulai antara tahun 70 hingga 72 Masehi di bawah masa pemerintahan Vespasian dan baru selesai pada tahun 80 Masehi pada masa pemerintahan penerusnya, Titus. Setelah itu pun Kolosseum masih terus dimodifikasi beberapa kali selama beberapa tahun ke depan. Stonehang dibangun dalam beberapa fase pembangunan selama setidaknya 1.500 tahun. Stonehang hanyalah salah satu bagian dari lanskap suci yang lebih besar dan berisi lebih banyak bangunan batu dan kayu lain, serta pemakaman. Menurut sebuah studi tahun 2022 yang dipublikasikan di jurnal PLOS One, sebelum Stonehang didirikan, kawasan dataran Salisbury merupakan tempat perburuan selama mesolitik periode yang berlangsung antara 11.600 hingga 6.000 tahun yang lalu. Daerah ini juga memiliki lebih dari 3.000 lubang di dekat Stonehang, yang tertua berusia lebih dari 10.000 tahun. Beberapa lubang digunakan untuk berburu sementara yang lain mungkin merupakan bagian dari struktur upacara. Banyak struktur prasejarah penting lain yang telah ditemukan di dekat Stonehang, termasuk pemuburan dan gundukan pemakaman, serta tempat pemujaan yang beberapa di antaranya berbentuk lingkaran. Selain itu, di dekat situs Stonehang ini terdapat rumah orang mati, yang berisi lusinan kerangka yang berasal dari antara tahun 3.500 hingga 3.700 sebelum masehi. Para peneliti telah menemukan sejumlah petunjuk tentang orang-orang yang membangun monumen tersebut. Beberapa dari orang-orang ini mungkin pernah tinggal di dekat monumen di serangkaian rumah yang digali di tembok Durrington, pemukiman neolitik di Stonehang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sigiria terletak di distrik Matale di Sri Lanka. Batu raksasa ini terlihat menjulang setinggi 200 meter di hutan sekitarnya. Dalam bahasa Sinhala, Sigiria artinya batu singa. Ratusan tahun yang lalu, batu raksasa ini memang pernah berbentuk mirip singa. Saat ini bentuk singa yang masih terlihat hanya bagian kakinya saja. Terletak 169 kilometer dari ibu kota Sri Lanka yaitu Kolombo, Sigiria ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1982. Sigiria sampai saat ini sudah menjadi ikon pariwisata di Sri Lanka. Diketahui bahwa Sigiria dulunya menjadi biara bagi biarawan Buddha lalu dijadikan istana oleh Raja Kaisapa. Dengan ketinggian 370 meter di atas permukaan laut, Sigiria juga menjadi tempat wisata menantam untuk kamu yang suka berpetualang. Mengjulang dengan anggun setinggi 200 meter, Sigiria adalah benteng kuno yang dibangun di atas batu megalitik. Sejak lama, misteri Sigiria menarik jutaan wisatawan. Keajaiban yang terletak di Strik Matale, Sri Lanka itu pun ditetapkan sebagai situs budaya warisan dunia UNESCO. Dari benteng dan istana hingga taman hiburan, sejarah Sigiria penuh dengan intrik yang menarik untuk diungkap. Sigiria diakses melalui lorong-lorong yang berada di antara sepasang cakar singa yang monumental. Benteng tersebut kemudian bak ditelan oleh hutan dan hanya diketahui oleh penduduk desa setempat. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa daerah di sekitar Sigiria telah dihuni sejak zaman prasejarah. Daerah itu memiliki tempat perlindungan batu yang berumur hampir 5.000 tahun. Selain itu, banyak tempat berlindung dari batu dan gua di sekitarnya digunakan oleh para biksu dan pertapa Buddha sejak abad ketiga sebelum masehi. Terlepas dari sejarahnya, Sigiria mungkin paling dikenal karena diubah menjadi istana, benteng, dan taman hiburan. Semua itu dibangun oleh Raja Kasiapa pada abad ke-5. Awalnya didedikasikan untuk Dewa Hindu Wisnu, Angkor Wat menjadi Candi Buddha pada akhir abad ke-12. Angkor Wat terletak kira-kira 5 mil di utara kota Kamboja Modern Siam Riap, yang berpenduduk lebih dari 200.000 orang. Namun, ketika dibangun, ia berfungsi sebagai ibu kota kerajaan Hemer yang memerintah wilayah tersebut pada saat itu. Kata Angkor berarti ibu kota, dalam bahasa Hemer, sedangkan kata Wat berarti kuil. Awalnya, Angkor Wat dirancang sebagai Candi Hindu, sebagaimana agama penguasa kawasan saat itu, Surya Farman II. Namun, pada akhir abad ke-12, itu dianggap sebagai situs budis. Sayangnya, saat itu, Angkor Wat telah dijarak oleh suku saingan Hemer, yang pada gilirannya, atas arahan Kaisar Baru, Jaya Farman ke-7, memindahkan ibu kota mereka ke Angkor Tom dan kuil negara mereka ke Bayon. Keduanya adalah beberapa mil di sebelah utara situs bersejarah. Karena signifikansi Angkor Wat dalam agama Buddha di wilayah tersebut meningkat, begitu pula legenda seputar situs tersebut. Banyak umat Buddha percaya bahwa pembangunan Candi diperintahkan oleh Dewa Indra, dan pekerjaan itu diselesaikan dalam satu malam. Sekitar 135 piramida telah ditemukan di Mesir, dengan yang terbesar di Mesir dan dunia adalah Piramida Agung Giza. Basisnya seluas lebih dari 566 ribu kaki persegi, dan merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno. Nekropolis Giza, dibangun pada dinasti ke-4, termasuk Piramida Hufu, juga dikenal sebagai Piramida Besar atau Piramida Cheops, Piramida Havre dan Piramida Menkaure, bersama dengan Piramida Ratu yang lebih kecil dan sphinx agung. Kuil-kuil Mesir digunakan untuk pemujaan resmi para dewa oleh negara, dan untuk memperingati Fir'aun. Kuil adalah rumah yang didedikasikan untuk dewa tertentu, dan orang Mesir akan melakukan ritual di sana, memberikan persembahan, menghidupkan kembali mitos, dan menjaga ketertiban di alam semesta. Pir'aun bertugas merawat para dewa, dan mereka mendedikasikan sumber daya yang sangat besar untuk tugas ini. Para pendeta membantu dalam upaya ini. Rata-rata warga tidak diperbolehkan masuk ke dalam kuil, tetapi mungkin masih pergi ke sana untuk berdoa, memberikan persembahan, atau bertanya kepada para dewa. Kuil Karnak pertama kali dibangun pada abad ke-16 sebelum masehi. Sekitar 30 Fir'aun berkontribusi pada bangunan tersebut, menciptakan kompleks yang sangat besar dan beragam. Itu termasuk kawasan Amon Reh, Montu Danmut, dan Kuil Amenhotep ke-4. Lembah Raja terletak di tepi barat sungai Nil dekat Luxor dan merupakan kuburan Fir'aun Kerajaan Baru Mesir kuno, tahun 1539 sampai tahun 1075 sebelum masehi. Banyak makam elit yang berbeda dari periode ini telah ditemukan di lembah gurun, mulai dari ukuran peti mati tunggal hingga makam bawah tanah yang rumit yang menampung seluruh keluarga dalam perjalanan mereka ke alam baka. Kuil Abu Simbel yang perkasa diukir langsung ke batu oleh Ramses Agung pada puncak dinasti ke-19 sebagai pengingat wilayah Nubia Mesir kuno bahwa dia harus disembak sebagai dewa yang hidup. Kuil kecil menampilkan patung istri Ramses II yaitu Ratu Nefertari, setinggi 10 meter dan dibangun untuk memuja Dewi Langit Hathor. Itulah tadi beberapa kisah singkat sejarah dan peninggalan-peninggalan bangunan yang membuat takjub dunia, dan masih ada hingga kini. Terima kasih sobat sudah berpartisipasi untuk menonton video ini, jika kalian suka, silahkan subscribe, like dan komen. Dan jika kalian ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Mengenal Alam, silahkan sobat tekan tombol lonceng yang berada di kanan bawah. Terima kasih, salam, mengenal alam. Terima kasih, salam, mengenal alam.